Pemirsa pejuang muda Partai Golkar Sulsel kembali melihat aksi unjuk rasa di kantor DPD 1 Partai Golkar Sulsel. Kali ini kendara muda nekat menyebelih ayam di depan pintu masuk kantor Golkar. Sebagai bentuk protes, mereka meminta Ketua Umum Golkar mengambil alih Golkar Sulsel dan meminta Taufan Pawe mundur sebagai formator. Aksi unjuk rasa kader muda Partai Golkar berlanjut Jumat siang. Aksi tersebut menyusul keluarnya komposisi pengurus Partai Golkar Sulsel yang dinilai diajukan secara sepihak ke DPP Partai Golkar. Aksi protes tersebut ditandai dengan penyembelihan seekor ayam di halaman kantor DPD 1 Golkar Sulsel. Tindakan tanpa putusan secara kolektif, kolegial bersama tim formator lainnya yang berangkotakan 5 orang yakni Natsir Abdillah, Farouk Mbeta, Imran Tendritata, dan Muhyiddin Said dianggap menyalahi prosedur alias cacat. Bahkan, kader muda menganggap susunan pengurus yang disedorkan ke DPP oleh Taufan Pawe dianggap melabrak aturan partai lantaran tidak adanya persetujuan dan tanda tangan anggota formator lainnya. Komposisi pengurus Golkar Sulsel baru hanya ditandatangani oleh dirinya sendiri. Oleh sebab itu, koalisi muda Partai Golkar yang dikoordinatori Muhammad Rizman Pasigai bersama lainnya mendesak ketum DPP Golkar Air Langga Hartarto agar tidak memproses apalagi menerbitkan SK pengurus baru yang diusulkan Taufan Pawe karena melanggar aturan partai bahkan cacat prosedur. Olehnya, Rizman bersama KMPG Sulsel lainnya meminta DPP khususnya Ketum Air Langga mengambil langkah konkrit dengan segera mengambil alih Golkar Sulsel dalam rangka penyelamatan partai. Tim Liputan, Swobos TV Sampai jumpa di video selanjutnya.